Kota Bogor berhasil menorehkan sejarah, selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 kota yang dijuluki sebagai kota hujan ini berhasil meraih Piala Adipura. Setelah penantian lama sejak tahun 1995, pada tahun itu Piala Adipura pergi meninggalkan Kota Bogor. Sampah dan kebersihan menjadi masalah utama kota. Perjuangan kembali merebut Piala Adipura dimulai secara serius dan konsisten sejak tahun 2014 dan tahun 2023 berhasil menorehkan hasil. Piala Adipura sebagai penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah kembali ke pelukan masyarakat Kota Bogor dalam ajang penghargaan Anugerah Adipura 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Kota, Pemkot, Bogor pun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya, tak ingin merayakan sendirian, melalui orang nomor satu di Kota Bogor, wali Kota Bogor, Bima Arya menggelar pawai Piala Adipura ke jalan untuk merayakannya bersama masyarakat Kota Bogor. Meski awan mendung dan hujan deras membasahi Kota Bogor tidak menyurutkan mereka untuk merayakan penantian panjang ini. Pawai dimulai dari depan Masjid Raya Kota Bogor melalui rute Jalan Pajajaran, Baranang Siang, Jalan Otista, Jalan Surya Kencana, Lawang Gintung, Bondongan, Empang, Jalan Juanda, Mal BTM, Paledang, Jembatan Merah, Jalan Merdeka, Flyover Martadinata, Simpang Air Mancur, Jalan Sudirman, dan kemudian titik akhir di lapangan sempur. Tidak sekedar pawai, di beberapa titik tersebut Bima juga turun ke jalan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memegang Piala Adipura. Ketika yang panjang, cerita tentang kolaborasi, cerita tentang kerjasama dengan semua. Kita mulai bekerja keras di 2014, pergi ke Surabaya untuk belajar kelasan Surabaya, dan menerapkan beberapa dokor kodisi, mendorong Bupan Biokori, merumuskan perwali tentang barang kantor plastik, membentuk Satgas Ciliwung, kemudian juga DPS 3R, kerjasama dengan Bukosima untuk belajar kembalaman sampah, terus menata galuga supaya tidak open hunting, supaya menjadi sanitaria lancis, kemudian juga DPS 3R, kemudian banyak berlaborasi terkabungan edukasi terkait dengan memilas sampah, dari hulu ke hilir, berjasama dengan plastik untuk mengelola sampah plastik juga-luga menjadi pavi yang tadi pavi ini digunakan untuk panggung, kemudian dapetnya musik yang terkait dengan plastik play, dan sebagainya. Jadi ini adalah cerita dengan kolaborasi. Dan ini bukan akhirnya awal, saya titip kepada teman-teman jinas, nanti siapapun pejabat wali kotanya harus mempertahankan, jangan sampai Adipura ini pergi lagi. Adipura harus tetap ada di sana. Dan ini bukan soal gengsi, tetapi ini adalah suatu kebutuhan untuk harusnya kita untuk menjaga kota Bogor agar tetap berhubungan dan pembangunan yang berfasal. Terima kasih. 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 Terima kasih.